selamat siang sahabat percetakan jumpa lagi dengan saya percetakan solata kaymana papua barat kali ini saya akan mereview sedikit tentang bahan foliflek yang PU ini saya telah menggunakan dua penjual bahan foliflek PU kalau yang ini bahan printable PU dan ini juga adalah bahan printable PU kali ini saya akan memperlihatkan perbedaannya bahwa ternyata bahan printable itu ada yang kualitas sangat bagus dan ada yang kualitas sangat celek orang bilang ada harga ada rupa dan itu memang betul seperti itu nah ini saya akan coba memperlihatkan satu bahan yang saya beli harga per meter 95 ribu ini bahan sangat luar biasa bagus sekali dia elastis elastis dan sangat lembut ketika di kucek-kucek begini dibuka dia kembali bagus dan bahan ini ternyata dia sangat tahan panas ketika sudah lengket dipanaskan lagi dia tidak akan berubah dan dia tidak gampang terkupas lemnya ini dikasih begini begini buka kembali bagus dan dia betul-betul seperti menyatu dengan kain begitu seperti kayak sablon-sablon DTG nah ini hasilnya sangat bagus kita coba lihat bahan yang satu ini bahan ini saya beli per meter 65 ribu ini kualitasnya kurang bagus ini kaku masih terasa kaku ketika di kucek-kucek begini dia dibuka jadi tidak rata kembali kelihatan dia punya lipatan ini ada lipatan kayak ini langsung kusut dan ini sangat kaku sekali kaku dan ketika habis dipers juga teksturnya seperti retak-retak jadi ini yang saya pilih harga per meter 65 ribu jadi orang bilang ada harga ada rupa dan lebih baik kita membeli bahan dengan harga lebih mahal tapi kualitas memuaskan di kucek-kucek begini dibuka dia tetap bagus dan sangat menyatu dengan bahan dipres berulang-ulang warnanya tidak berubah tapi kalau yang ini dipres ulang-ulang hasilnya sudah berubah tekstur kain bagian dalam sudah mulai kelihatan ini sangat kaku kalau ini bahan printable tapi ya kayak bahan kaku begitu inilah sedikit perbedaan dua bahan yang telah saya dicoba dan kalau yang mau membeli jenis bahan ini nanti saya bisa rekomendasikan toko penjualnya dan ini sangat rekomendasi ini bahan yang saya pakai pertama dan dia tahan setrika kalau ini terlipat sedikit dia langsung lengket oke demikian jangan lupa like dan subscribe ya